Intro Cerita mu'alaf Hercules, preman penguasa tanah abang Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berita menarik lainnya Hercules Rosario Marsal atau yang lebih akrab di sapa Hercules, dikenal sebagai preman dan penguasa tanah abang Jakarta Hercules adalah raja jalanan yang pernah malang melintang di dunia hitam di ibu kota Meskipun berbadan kurus, tangan kanannya menggunakan tangan palsu sehingga hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dengan baik Mata kanannya sudah digantikan dengan bola mata buatan Tetapi setiap kali nama Hercules disebut, yang terbayang adalah rasa serang dan ngeri Tak bisa disangkal, fakta bercerita tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya dalam dunia premanisme Pernah suatu saat, ada yang mencoba menanyakan salah satu mitos yang beredar di kalangan masyarakat Yakni, apakah Hercules kebal peluru? Hercules tersenyum dan membantah hal itu Kita tidak kebal peluru Kita selalu selamat karena berbuat amal membantu anak yatim piatu Doa merekalah yang selalu membuat saya selamat Jawab Hercules Namun, dibalik gengeriannya tersebut Dia pernah menerima penghargaan bintang seroja dari pemerintah saat bergerilia di timur-timur Hercules, pria kelahiran timur-timur itu Adalah seorang pejuang yang pro-NKRI ketika terjadi ketegangan di timur-timur Karena sosoknya yang berkarisma Hercules pun dipercaya pasukan TNI di konflik timur-timur kala itu Memegang logistik untuk Kopassus Dalam operasi di tim-tim itulah Hercules mengalami musibah Sampai akhirnya tangan kanannya putus Dan salah satu bola matanya diganti bola mata palsu Musibah yang dialaminya di tim-tim kala itu Membuatnya harus dirawat intensif Di Jakarta hingga pulih Saat pulih Petualangannya di ibu kota Jakarta pun dimulai Hercules mulai membangun daerah kekuasaan di Tanah Abang Hingga memiliki sekitar ribuan orang anak buah Hercules memang sering berurusan dengan polisi Dan sempat di penjara Hingga akhirnya Dia mengakui tobat dan menjadi mu'alaf Pada akhir tahun 2010 Hercules pun mengakui Selalu mengikuti puasa Pada bulan Agustus tahun 2011 Sepuluh bulan setelah masuk Islam Hercules mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim Dan tokoh masyarakat di Kemangkisan Seorang preman yang paling ditakuti di Tanah Abang tersebut Kemudian menjadi pengusaha kecil-kecilan Dengan bisnis kapal serta perikanan Selain itu Dia membangun sekolah Dan aktif dalam kegiatan sosial Serta mendirikan organisasi masyarakat Dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Baru Atau disingkat GRIP Dalam banyak peristiwa kebakaran Hercules menyumbang bertonton beras Kepada para korban Termasuk buku-buku tulis Dan buku pelajaran Bagi anak-anak korban kebakaran Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami Di beberapa wilayah Hercules memberi sumbangan beras Dan pakaian Terkait beras Memang tidak menjadi soal baginya Karena Hercules memiliki 7 hektare sawah Di daerah Indramayu, Jawa Barat Kita melihat Bencana banjir ini Dan luar biasa Jakarta ini Tidak pernah terjadi seperti Tahun-tahun sebelumnya Tidak pernah terjadi seperti ini Tapi tahun ini Luar biasa ya Jadi kita terpanggil untuk Kita menghadakan Beberapa Sembako Sisi lain yang menarik Dari Hercules Adalah kepeduliannya Pada dunia pendidikan Saya memang tidak tamat SMA Tapi saya menyadari Pendidikan itu penting Ujar ayah tiga anak ini Saya pribadi punya sekolah kan gitu Nah, kalau pendidikan Saya pribadi punya sekolah Dan perlu saya pemiliknya gitu Jadi Ya, banyaknya sekolah gratis lah Datang bawa surat dari RT RW, Lura Datang sekolah gratis Waktu hidayah Allah Sebenam wa ta'ala Merasuk ke dalam kolbu Seorang Raja Preman Tanah Abang Yang malang melintang Di dunia jalanan itu Membuatnya kini Berubah haluan Menjadi seorang Yang dekat dengan para ulama Hercules Juga sering memberi Bantuan bahan bangunan Dan semen Untuk pembangunan Masjid-masjid Mantan Preman Kawakan Sang Mu'alaf Hercules Romario Marsal Pernah berujar Di salah satu kesempatan Dulu Saya keluar masuk penjara Karena kebodohan saya Membela kemaksiatan Namun sekarang Saya lebih siap Masuk keluar penjara Membela agama saya Bahkan mati sekalipun Saya siap Karena itu Lebih baik di mata Allah Hidayah Hidayah memang Tidak bisa dijual Maupun dibeli Hidayah Adalah rahasia ilahi Jalan hidayah Allah Melalui banyak cara Yang manusia Tidak bisa menebaknya Cara terbaik Mensyukuri Hidayah tersebut Adalah melakukan Amal terbaik Sebagai bekal Di kehidupan nanti Demikianlah Cerita Mu'alaf Hercules Hercules Preman penguasa tanah abang